Halo teman-teman, selamat datang di channel Jendela Sofila Nilapan Siapa yang tidak kesat-saat bermain game, selalu saja mengalami lag dan patah-patah bahkan nge-prese Tentu saja ahli ini sangat tidak mengenakan dan meresahkan sob Tapi tenang sob, di video kali ini admin akan berbagi permulaan terbaru yang sangat rampuh ya Untuk mengatasi hal itu sob Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Nah daripada penasaran, kita langsung saja lanjut ke videonya, let's go Oke kita akan kombinasikan 2 aplikasi ini, saya sudah coba hasilnya luar biasa Teman-teman jangan ragu, karena 2 aplikasi ini totalnya kurang lebih hanya 6MP-an saja ya 2 aplikasi yang pertama yaitu lagpic trimmer dan yang kedua ada 29GB booster 2 aplikasi ini kalian bisa download langsung di playstore Oke sebelum kita menggunakan 2 aplikasi itu, terlebih dulu kita akan pakai cara lama Nah itu dengan cara membersihkan caca-caca aplikasi yang besar-besar dan berat-berat Caranya masuk ke pengaturan lalu cari manajemen aplikasi dan tab aplikasi yang ingin dibersihkan Klik hapus caca Hapus caca aplikasi yang sekiranya agak berat atau semuanya juga boleh Asalkan jangan datanya ya sob Fungsi dari proses ini untuk memperlega ruang penyimpanan memori internal sob Dan ini sudah kita ke tahap yang kedua yaitu dengan cara menutup data seluler aplikasi yang tidak terlalu penting Atau yang jarang dipakai Caranya dengan tekan lama pada fitur open off data seluler Lalu masuk di bagian menggunakan wifi dan data seluler Lalu tap aplikasinya dan pilih tutup Ini adalah tujuan untuk mengurangi aplikasi yang berjalan di latar belakang menggunakan data seluler Sehingga jaringan kita bisa lebih stabil sob Setelah dua tahap ini barulah kita akan kombinasikan dua aplikasi tadi Nah untuk langkah pertama terlebih dahulu kita buka aplikasi lagpick trimmernya Lalu centang dua bagian di atas dan klik saja yang trim and pan Oke jika sudah kita kembali lalu kunci aplikasinya dan biarkan saja begitu Untuk langkah selanjutnya atau yang terakhir kita akan berkuat dengan aplikasi 29 game booster Di bagian pengaturan sini ada autobot Tapi kita tidak perlu aktifkan Karena jika diaktifkan maka akan berlawanan dengan aplikasi yang pertama tadi ya Yaitu lagpick trimmer Kecuali kalian hanya pakai satu aplikasi ini boleh-boleh saja ya sob Selanjutnya kembali ke halaman utama lalu kita tinggal klik yang rambus Untuk gamenya sudah otomatis ditambahkan ya sob oleh aplikasi ini Jadi tidak perlu lagi kita tambahkan gamenya Nah kemudian kita langsung klik game yang ingin dimainkan Karena disini akan otomatis di pushly atau dipercepat dan dioptimalkan untuk game ini Nah jadi untuk caranya segitu dulu saja semoga bisa mengurangi lag dan patah-patah Tapi disini kembali lagi ke dipercepat atau hp kalian masing-masing ya sob Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh